Hai girlfriend, disini kita punya suatu bentuk integral, kita diminta untuk menentukan hasil integralnya. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan konsep dasar integral, selain itu kita juga perlu ingat beberapa sifat teori perpangkatan, nantara lain sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat bentuk integral yang ada pada soal. Disini, untuk bagian penyebut yang berada di dalam akar yaitu x kurangi 1 kali x tambah 3 akan kita jabarkan, sehingga jika kita jabarkan, kita peroleh x kali x hasilnya, x kuadrat, x kali 3 hasilnya, 3x min 1 kali x hasilnya min x dan min 1 kali 3 hasilnya min 3. Lalu kita lihat pada bagian pemilang, dalam hal ini adalah 5x tambah 5, di mana keduanya sama-sama merupakan bilangan kelipatan dari 5, sehingga 5 dapat kita keluarkan. Untuk menghasilkan 5x, maka 5 harus kita kalikan dengan x dan untuk menghasilkan 5, maka 5 harus kita kalikan dengan 1. Selanjutnya kita lihat pada bagian penyebut. Kita sederhanakan, kita poleh, lakukan pangkat 3 dari x kuadrat, lalu 3x kurangi x hasilnya, 2x dikurangi dengan 3. Selanjutnya, untuk yang berada di dalam akar ini, yaitu x kuadrat tambah 2x kurangi 3, akan kita misalkan dengan u. Sehingga untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan turunan pertama dari u, sehingga kita poleh untuk du-nya sama dengan 2x tambah 2 dx. Kita lihat pada 2x tambah 2, sama-sama merupakan bilangan kelipatan dari 2, sehingga 2 dapat kita keluarkan. Untuk menghasilkan 2x, maka 2 harus kita kalikan dengan x dan untuk menghasilkan 2, maka 2 harus kita kalikan dengan 1. Sehingga jika yang akan kita cari adalah dx-nya, didapat dari du yang kita pelukan dengan 2 dikali x tambah 1. Sehingga, untuk bentuk integral yang ada pada soal, menjadi, untuk yang berada di dalam akar, kita ubah dengan u, dan dx-nya kita ganti dengan du bar 2 dikali x tambah 1. Di sini x tambah 1 pada bagian pembilang, dapat kita coba dengan x tambah 1 pada bagian penyebut. Lalu, untuk akar pangkat 3 dari u, kita akan ubah ke dalam bentuk perpangkatan dengan menggunakan sifat perpangkatan yang pertama, di mana u sendiri sebenarnya perpangkat 1, sehingga jika kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, kita boleh u pangkat 1 per 3, lalu kita akan ubah ke dalam bentuk pangkat negatif sesuai dengan sifat perpangkatan yang kedua. Sehingga, yang tadinya berada di bagian penyebut akan kita pindah ke bagian pembilang. Kita boleh bentuk integranya menjadi integral 5 per 2 u pangkat min 1 per 3 du. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan hasil integranya dengan menggunakan konsep taser integral yang telah kita tampilkan di awal, di mana di sini yang menjadi p adalah 5 per 2 dan yang menjadi n adalah min 1 per 3. Lalu, sekarang kita akan menentukan hasil integranya. Kita boleh hasil integranya sama dengan p-nya. Dalam hal ini adalah 5 per 2 yang kita kalikan dengan 1. Kita perpukan dengan n tambah 1. N-nya yaitu min 1 per 3 kita tambahkan dengan 1. Lalu, kita kalikan dengan u dengan pangkatnya adalah n tambah 1. N-nya min 1 per 3 tambah 1. Lalu, tidak lupa kita tambahkan dengan c. Kita dapatkan sama dengan 5 per 2 dikalikan dengan 1. Kita perpukan dengan min 1 per 3 tambah 1 yang hasilnya. 2 per 3 kita kalikan dengan u dengan pangkat. Min 1 per 3 tambah 1 yang hasilnya adalah 2 per 3. Lalu, kita tambahkan dengan c. Selanjutnya, kita sederhanakan kita peroleh 5 per 2 dikalikan dengan 1 yang kita bagi dengan 2 per 3 yang hasilnya. 3 per 2. Lalu, untuk u pangkat 2 per 3 kita ubah ke dalam bentuk akal. Sehingga, untuk u pangkat 2 per 3 jika kita ubah ke dalam bentuk akal, kita peroleh akal pangkat 3 dari u pangkat 2. Lalu, kita tambahkan dengan c. Selanjutnya, pembilang kali pembilang. 5 kali 3 hasilnya 15 kita perpukan dengan penyebut kali penyebut. Yaitu 2 kali 2 yang hasilnya adalah 4. Lalu, karena di awal untuk u kita misalkan sebagai x kuadu tambah 2x kurangi 3. Maka, u di sini kita ganti dengan pemisahan yang kita lakukan di awal. Sehingga, kita punya akal pangkat 3 dari untuk u-nya. Yaitu x kuadu tambah 2x kurangi 3. Lalu, kita pangkatkan lagi dengan 2. Tidak lupa kita tambahkan dengan c. Maka, dari sini dapat kita simpulkan. Hasil dari bentuk integral yang ada pada soal adalah 15 per 4 dikali akal pangkat 3 dari x kuadu tambah 2x kurangi 3. Dipangkatkan lagi dengan 2 tambah c. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!